Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang setting nginx sebagai reverse proxy untuk Apache di Ubuntu nginx dan Apache ini kan keduanya berfungsi sebagai web server kadang ada yang memilih lebih memilih nginx ada juga lebih memilih Apache tapi di beberapa kasus ada yang menginginkan nginx dan Apache bersamaan misalnya dia suka nginx karena penggunaan memori lebih kecil tapi dia membutuhkan juga Apache karena aplikasi yang yang dikembangkan yang ingin dijalankan itu butuh ht-access yang hanya bisa di Apache solusinya adalah nginx sebagai reverse proxy ke Apache jadi Apache jadi backend nginx untuk melayani file-file statis kira-kira diagramnya seperti ini kalau ini Client browser yang diakses web yang melayani di depan itu adalah nginx kalau butuh request ke backend PHP diarahkan ke Apache kemudian Apache memproses requestnya database nya kemudian dikirim kembali ke nginx dan dikirim kembali ke client kira-kira seperti itu oke ini kita langsung saja install Apache dulu disini menggunakan PHP FPM bukan modul PHP kalau mau mau pakai mode PHP ini tidak perlu diinstal kita alih install modul PHP untuk Apache ini juga tidak perlu diinstal langsung lompat saja ke ganti port dan ini juga dilewati oke tapi karena kita pakai PHP FPM kita harus install fast fast-cg modul juga dan konfigurasinya oke setelah install Apache dan PHP FPM kita harus install fast-cg modul fast-cg modul ini tidak tersedia di repository jadi kita install manual kita download dulu ini dipakainya ubuntu 18.4 lalu kita install Ok Sekarang kita setting Apache nya好的 File konfigurasi port kita backup dulu sebagai konfigurasi default kita buat file baru yang berisi listan port 8080 oke, jadi tidak jalan di port 80 lagi kemudian kita nonaktifkan virtualhost default lalu kita buat virtualhost yang baru oke lihat keterangannya disini port 8080 setelah itu kita aktifkan virtualhost yang baru oke kita restart apache oke nah ini harusnya sudah berjalan di port 8080 kita verifikasinya pakai perintah netstat untuk melihat port-port yang berjalan di server dan program yang menjalankannya lihat port 8080 ini saya kecilkan dulu fontnya ini yang menjalankan adalah apache oke baik baik setelah itu kita konfigurasi fast cg modul butuh modul action ini diaktifkan dulu oke kemudian konfigurasi yang evolunya kita backup dulu rename kita buat konfigurasi yang baru ingat kalau copy paste ini hati-hati ini harusnya hanya .conv aja oke insert sekali lagi kalau tidak pakai php fpm ini dilewatin saja oke nah ini fast cg nya ke php fpm oke ini pakai php 72 skip kita save oke sekarang kita tes konfigurasinya oke ini sintaks oke yang ini diperhatikan lalu kita restart setiap selesai mengkonfigurasi server service kita restart selanjutnya kita menguji apakah sudah php nya sudah jalan atau belum kita buat file info php untuk verifikasi oke lalu kita browse ip server dengan port 8080 saya cek dulu ip public nya oke 8080 oke sudah jalan kita browse info.php oke sip ini juga sudah jalan ini fpm fast cgi php fpm kemudian server software jalannya di apache oke lanjut langkah selanjutnya membuat virtual host untuk domain nya oke subdomain yang digunakan disini web.nefnext.com kita buat directory document root terlebih dahulu membuat file index dan file info .php oke oke lalu kita buat file konfigurasi untuk virtual host nya oke virtual host nya seperti biasa sama yang berbeda hanya di port 8080 oke selanjutnya aktifkan 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 virtual host oke kita tes kembali oke sintaks oke start apache oke lalu kita uji kembali apakah virtual host nya sudah jalan yang tadi kan akses nya pakai api server kita langsung hapus ini kita web.nefnext.com tambahkan port nya sudah jalan info.php nya jalan juga oke sekarang masuk ke konfigurasi engine x install engine x dulu setelah itu kita buat file konfigurasinya untuk server block kalau di apa c istilahnya virtual host oke jalan engine x di port 80 nama server domain atau subdomain document root file index yang dibaca di pertama kali directory nah ini begitu baca php diarahkan ke proxy nya ini pakai pasang ip public ini bisa juga pasang ip karena di server yang sama engine x dan apache nya di server yang sama bisa pasang ip local host 127001 tapi kalau di server yang berbeda berbeda ip kita pasang ip dari server apache nya oke kita save lanjut kita tes engine x minus t oke aman lalu kita restart kita restart engine x dan kita cek status nya oke gak masalah sekarang kita browse oke ini kurang web.devnext.com oke jadi tadi pakai port 8080 ini sekarang kita hapus port nya langsung pakai port 80 enter oke bisa dibaca yang di cek disini adalah ini url nya oke tidak menuliskan nomor port kemudian di cek server port huda sama server software server software software ini port nya 80 tapi yang jalan apache oke padahal tadi apache nya kan 8080 ini karena sudah aktif reverse proxy nya sekarang kita konfigurasi tambahan modul modul rpaf nah modul rpaf ini untuk menulis ulang nilai dari remote address https dan http port kalau tidak pakai modul ini yang terbaca di apache nya nanti visitor nya ip engine x bukan dari visitor sebenarnya bukan dari visitor website oke yang terbaca nanti di apache ip engine x kita cek remote adrh oke server address kan ini remote address harusnya ini remote address yang ip pengunjung website nya oke makanya butuh modul itu rpaf kita install dulu paket yang dibutuhkan oke selanjutnya kita download source nya dari github modul rpaf rpaf nya kita extract lalu kita compile bisa clear dulu make oke make install oke sekarang kita buat konfigurasi file rpaf load ini untuk load modul nya load modul nama modul lokasi file modul oke escape escape oke sekarang kita pasang konfigurasinya ip proxy nya ini ip server nya oke lalu aktifkan modul rpaf cek lagi oke sintaks oke restart apa cek oke sekarang kita cek remote addr lihat sama ip nya kita refresh oke udah berbeda oke remote addr udah beres modul rpaf nya terakhir kita mau berikan https atau install ssl di subdomain ini oke jadi yang di install ssl nya itu di nginx nya pertama pasang repository ppa dulu untuk searchboard ini memakai let's encrypt lalu install server bot untuk nginx lalu kita request ssl untuk domain subdomain masukkan alamat email ini untuk notifikasi kalau mau expire ssl nya agree ini bisa yes bisa no oke ini mau redirect semuanya nomor 2 oke sip selesai kita cek refresh oke sudah hilang node sekiranya ini sudah https oke ada tambahan tambahan lagi supaya tidak akses lagi ke tidak ada akses langsung ke port 8080 ini kan masih oh port 840 80 itu bukan https dps ini kan masih bisa nah supaya itu tidak ada akses langsung kita bisa tambahkan blocker port 8080 di iptables ini contoh formatnya jadi yang masuk ke server input protocol tcp yang mengarah destination importnya ke 8080 oke itu kita reject oke ini dikecualikan ya kecuali ip ini 178 karena ini yang berhubungan dari nginx ke apache oke kita coba akses lagi web dot devnext dot com 8080 oke pesannya akan seperti ini error connection reset di blokir sama firewall oke jadi seperti itu konfigurasi nginx untuk reverse proxy ke apache ada langkah langkah yang penting itu install apache dia lebih dulu oke supaya data berakan jangan nginx dulu apache dulu kita ubah portnya ke 8080 oke lalu ini kalau hanya kalau pakai php fpm setelah jalan di 8080 kita verifikasi kita buat virtual host setelah itu kita install nginx yang penting itu disini di konfigurasi nginx apache sudah beres di port 8080 intinya disini oke lalu tambahkan modul rpaf supaya jelas visitornya dari mana oke sip dan tambahan untuk ssl nya installnya di nginx oke jadi itu langkah-langkah untuk nginx sebagai reverse produksi untuk apache sekian selamat mencoba